Setibanya di Manado, Sulawesi Utara, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bersama rombongan langsung meninjau Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Rencananya Bandara Internasional Samratulangi ini akan kembali diperluas bangunannya dari 26.000 menjadi 56.000 meter persogi. Nilai investasi pembangunan terminal bandara ini mencapai hingga 500 miliar rupiah yang ditangani langsung pihak Angkasa Pura I. Pembangunan meliputi dua area yakni terminal domestik dan terminal internasional. Pembangunan rencananya akan dimulai pada September 2019 dan akan rampung pada Agustus 2020. Pada media, Presiden Jokowi Dodo mengatakan pembangunan Bandara Internasional Samratulangi, Manado dilatar belakangi dengan permintaan travel agent serta para turis asing khususnya wisatawan dari Tiongkok yang meminta pihak pemerintah untuk memperluas Bandara Samratulangi. Jokowi juga menyebutkan kapasitas Bandara Internasional Samratulangi juga sudah tidak mampu untuk menampung para wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini dimulai dari permintaan dari travel agent, dari travel bureau yang banyak sekali turis ingin datang ke Manado, khususnya dari Tiongkok dan juga dari negara-negara lain. Banyak. Terminal di sini kita lihat memang sudah tidak mencukupi lagi apabila yang ingin datang itu kita terima semuanya pertama, yang kedua juga runway-nya juga masih kurang panjang sikit apabila yang badan lebar ingin turun di Manado. Nah, sebab itu sudah kita perintahkan agar ini segera dibangun, terminal yang baru dan akan dimulai nanti bulan September. September ini dimulai, akan diselesaikan Agustus 2020 perambung. Selain kunjungannya ke Bandara Internasional Samratulangi Manado, Jokowi juga akan mengecek pekerjaan pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Keparwisataan di Likupang, sekaligus meninjau kawasan ekonomi khusus Kota Bitung.